Intro Cuma saya harus menyampaikan kepada penonton kanal anak bangsa dan para warga net di Indonesia yang sering menonton kanal anak bangsa bahwa kami pamit pamit karena ini mungkin postingan kanal anak bangsa untuk yang terakhir apakah terakhir itu permanen atau mungkin 6 bulan lagi akan muncul lagi saya tidak tahu karena apa? karena akun kanal anak bangsa disita oleh polisi Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di kanal anak bangsa cuma saya harus menyampaikan kepada penonton kanal anak bangsa dan para warga net di Indonesia yang sering menonton kanal anak bangsa bahwa kami pamit pamit karena ini mungkin postingan kanal anak bangsa untuk yang terakhir apakah terakhir itu permanen atau mungkin 6 bulan lagi akan muncul lagi saya tidak tahu karena apa? karena akun kanal anak bangsa disita oleh polisi tepatnya oleh Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Krimah Bespori nah pertanyaannya mengapa akun Youtube kanal anak bangsa disita sebagai barang bukti oleh Direkturat Tindak Bidana Cyber Baris Krimah Bespori ada ceritanya jadi ceritanya kira-kira tahun 2022 pertengahan atau akhir saya tidak ingat itu ada warga masyarakat yang memberikan link berita atau bahan-bahan yang terkait dengan adanya kecurigaan potensi kerugian negara di lahan yang dikelola oleh PT Pembangunan Jaya Ancol PT Pembangunan Jaya Ancol itu adalah BUMD di bawah pemerintah DKI Jakarta saya tidak serta-merta percaya begitu saja saya riset, saya kulik-kulik dan kemudian saya bertanya beberapa orang yang tahu permasalahan ini salah satunya adalah Profesor Dr. Henry Osoriningrat karena beliau pernah melaporkan kasus ini ke KPK, ke Kejaksaan dan beliau tahu lah kasus ini kemudian saya mendapatkan dokumen dari lembaga negara yaitu Ombudsman Republik Indonesia yang mengatakan ada maladministrasi dalam pengelolaan aset di PT Pembangunan Jaya Ancol saya semakin yakin bahwa memang benar ada potensi kerugian negara karena saya meyakini Ombudsman RI tidak mungkin main-main lalu Profesor Henry Osoriningrat menghubungkan saya dengan narasumber yang memberikan bahan yang pertama kali kemudian saya banyak diskusi dan saya banyak mendapatkan data-data dari yang bersangkutan kemudian kita sepakat untuk melakukan podcast meskipun podcast juga disarankan awalnya oleh Pak Henry Osoriningrat karena beliau sangat mendorong siapapun untuk bersuara kalau ada potensi kerugian negara tapi Pak Henry Osoriningrat mengatakan bahwa ada orang yang lebih tahu detail permasalahan ini yang bersangkutan juga korban dari permasalahan ini kemudian singkat cerita podcast itu kita adakan kira-kira bulan Oktober tahun 2022 dan kemudian kita tayangkan nah saya punya intensi niat saya hanya satu ini ada kerugian negara yang harus saya suarakan dan mudah-mudahan mendapatkan atensi dari pihak-pihak yang terkait karena karena anak bangsa ini kan niat awalnya saya buat untuk menjaga Indonesia tidak berhenti pada podcast saja waktu itu setelah podcast saya langsung menghubungi pejabat gubernur DKI Jakarta Pak Heru Budi Hartono kemudian oleh beliau diarahkan untuk menghubungi PT Pembangunan Jaya Ancol tapi sebelum saya menghubungi tiba-tiba ada dari pihak PT Pembangunan Jaya Ancol yaitu salah satu komisarisnya menghubungi saya dan minta bertemu dan menjelaskan kasus ini seperti apa tapi kemudian karena masalah detilnya Pak Komisaris ini tidak mengetahui makanya diarahkan untuk bertemu dengan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol saat ini singkat cerita saya dihubungi oleh Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol kemudian bertemu dan saya lihat ada niat baik niat baik dari Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan mediasi antara korban dengan orang yang disebut dalam podcast itu kebetulan orang ini adalah rekanan dari PT Pembangunan Jaya Ancol karena saya merasa bahwa sudah ada niat baik dari Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan mediasi makanya konten podcast tersebut langsung saya hapus karena bagi saya tugas saya sudah selesai artinya niat saya untuk mendapatkan atensi dari pihak-pihak yang bermenang sudah terlaksana dan sudah mendapatkan perhatian yang sepatutnya saya tidak tahu mediasi itu berlangsung atau tidak yang jelas beberapa bulan kemudian tepatnya tahun 2023 kalau tidak salah orang yang menjadi rekanan PT Pembangunan Jaya Ancol ini yang disebut oleh narasumber saya itu justru melaporkan kepada Baris Krimah Bespori terkait dengan undang-undang ITE karena ada beberapa nama yang disebut dan ada beberapalah kemudian proses itu berlangsung sampai beberapa kali saya sebagai saksi juga karyawan saya juga diperiksa di Baris Krimah Bespori dan kami korporatif selalu bekerjasama dan selalu mengikuti semua panggilan yang ada intinya narasumber saya justru dijadikan tersangka saya tidak tahu pertimbangannya apa apakah ada tindak pidana atau apa saya tidak tahu tapi yang jelas menurut saya aneh juga ya orang yang berusaha menyuarakan ada potensi kerugian negara justru dipersangkakan ini yang menurut saya agak bingung tapi karena saya bukan orang hukum kita serahkan pada orang hukum nah terkait dengan kasus ini karena konten waktu itu itu muncul di kanal anak bangsa sehingga polisi mungkin atas petunjuk jaksa atau apa mempunyai niat untuk menyita akun kanal anak bangsa sebagai barang bukti tapi saya tahu ini penyitaan sementara tapi kalau melihat prosesnya mungkin nanti alat bukti ini akan dipakai untuk penuntutan di persidangan dan sebagainya tentu memakan waktu yang sangat lama awalnya saya keberatan karena youtube anak bangsa ini disita kemudian dijadikan barang bukti karena apa? karena saya merasa inilah cara atau kanal saya untuk menyuarakan menjaga Indonesia saya bersuara untuk menjaga Indonesia itu hak konstitusional saya yang dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang tapi akhirnya saya berpikir panjang jangan sampai saya dianggap merintangi atau menghalangi penyidikan makanya saya secara ikhlas secara sukarela menyetujui akun kanal anak bangsa ini disita tidak apa-apa saya warga negara yang taat hukum saya akan mengikuti semua prosedurnya meskipun saya hanya saksi dan meskipun di kanal anak bangsa ini banyak sekali orang yang terlibat karyawan saya dan sebagainya dan ini juga ada dampak ekonomi sudah pasti tapi tidak ada masalah saya tidak ingin mencampuri proses hukumnya karena saya bukan orang hukum saya hanya sebagai saksi tapi intinya memang saya sebagai warga bangsa mengharapkan Baris Krim, Mabes Polri juga objektif melihat permasalahan ini dengan sebaik-baiknya awalnya intensa kami itu adalah mengungkap ada potensi kerugian negara ini belum disentuh tapi justru yang diproses lebih dahulu adalah laporan dari orang yang disangkatkan itu yang dianggap narasumber saya melanggar undang-undang ITE bagi saya ini membingungkan tapi karena saya bukan orang hukum saya hanya warga negara yang taat hukum jadi saya biarkan saja saya ikutin semua prosedurnya jadi sahabat Indonesia inilah pemberitahuan saya kepada seluruh penonton dari kanal anak bangsa bahwa mulai saat ini untuk sementara mudah-mudahan untuk sementara ya kami tidak akan bersuara lagi melalui kanal anak bangsa tapi saya tidak mungkin tidak bersuara karena tujuan hidup saya yang tersisa ini adalah bagaimana saya menjaga Indonesia saya merasa Indonesia ini bukan milik saya tapi adalah titipan anak cucu saya artinya saya mempunyai kewajiban moral agar menjaga Indonesia tetap baik-baik saja pada saat nanti kita serahkan pada anak cucu kita anak cucu saya anak cucu anda semuanya untuk itu selanjutnya saya akan bersuara melalui kanal youtube juga namanya anak bangsa tv jadi saya berharap para penonton Indonesia dan para penonton di kanal anak bangsa khususnya kalau ingin melihat tayangan opini Rudy atau mungkin suara Kang Sobari atau podcast atau berita-berita yang lain yang aktual di negeri ini kami persilahkan untuk like subscribe dan mengikuti youtube youtube kami yang baru yang namanya anak bangsa tv ini masih keluarga besar dari kanal anak bangsa juga saya berharap kanal anak bangsa youtube akunnya segera dikembalikan lagi kepada saya karena saya tidak mempunyai niat jelek dan saya juga sangat korporatif para petugas di Direkturat Tindak Pindana Cyber Mabes Polri ini juga hanya menjalankan tugas saya menghormati itu saya bersedia dengan sukarela dan mudah-mudahan dengan disitanya kanal anak bangsa tv sebagai alat bukti atau barang bukti ini dapat mempercepat kasus ini dapat tersesekan hukum harus ditegakkan yang salah harus dipersalahkan yang benar jangan dipersalahkan mudah-mudahan proses hukum ini masih berjalan dengan baik imparsial tegak lurus untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran tidak berdasarkan kepentingan seseorang atau kelompok tertentu dan kita masih bangga hukum menjadi panglima tertinggi di negeri ini jadi sekali lagi sahabat Indonesia untuk sementara kami pamit jadi kami persilahkan untuk selanjutnya kita bertemu kembali di Anak Bangsa TV tetap saya akan bersuara untuk menjaga Indonesia baik sahabat Indonesia kita bertemu kembali di saluran Youtube yang baru kami Anak Bangsa TV kita akan terus menyajikan berita-berita aktual terkait dengan kondisi negeri ini terima kasih salam hormat untuk Anda sekeluarga salam satu Indonesia salam Pancasila salam Indonesia yang berintegritas saya Rudy Eskamri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati